Intro Dikisahkan pada masa Abu Yazid Al-Bustomi, tokoh sufi abad yang ketiga hijriah, terdapat seorang ahli ibadah yang membuat detak kagum banyak orang. Sepanjang hari ia selalu berpuasa dan semalam suntu senantiasa beribadah. Dia jarang berbaur dengan masyarakat dan lebih suka uzlah mengasingkan diri. Dia baru keluar rumah ketika azan sudah berkumandang. Orang-orang menyakininya sebagai salah satu waliullah. Dari mulut ke mulut namanya disebut-sebut hingga terdengar oleh Abu Yazid Al-Bustomi. Abu Yazid penasaran dengan sosok ahli ibadah tersebut yang menjadi buah bibir dan menarik banyak perhatian itu. Beliau lalu mendatangi masjid tempat si ahli ibadah yang biasanya mengimami. Selesai sholat, Abu Yazid menunggu lama tanpa semengetahuan lelaki itu. Beliau mengamati dengan seksama gerak geriknya. Ketika hendak pulang lelaki itu meludah ke dinding masjid. Melihat itu sepontan Abu Yazid berkomentar. Bagaimana mungkin seorang wali berbuat seperti itu?